intinya laki-laki memang harus punya mainan kalau kita terlalu culun, jadi orang laki-laki pun dinyek kekonangan lho bang, harus tim jam suhu tapi gini bang, kalau main cewek udah kekonangan gimana cara mengantisipasinya? ketika udah kekonangan, alesannya cemang? gak bisa bang itu ya, ketika udah kekonangan sama cewek misalnya kok sama cewek kok masih lomot-lomotan kok bini menelepon kok berhenti dulu berhenti dulu, ya pasti eh, jangan mau desain lah mau gitu ya? di sekitar pulah, di luar sana ya kan banyak juga perempuan yang salah cari pasangan itu katanya pilingnya kuat indominya gak kurang micin gak? enggak kurang banyak bang hahaha tapi btw ini sadarnya kok melenggu begitu sering buat main pasaran yang pilih tanah gitu hahaha kena-kena oli laudan ya sendoknya tapi lo harusnya enak enak juga indominya buatan istri bang kebo ya oh iya bang oh iya bang berapa tahun bang kerja di kape bang? lc lc singkatan lc apa bang? gak tau jangan kan lc yah ini dari kapanjang � eh ga tau gak guys kepanjangan b Bola bang? Bad holder atau apa itu yang Menyangga berindonesia Artinya keran Yang jambu Jadi PH itu keran, apa? Jambu Jamaika Jambu apa? Ates Tengah-tengah ukurannya Ates pun bukan Ates Ates pun bukan Ates Yang bosong Tinggal tinggal Gendul mentah dipakan bang Hebo bang Gendul mentah Gendul mentah Sisi apa bang Hebo ya Di rumah itu Gendul mentah itu di berakoti Iya itu membawa dari situ Bang Hebo kan tinggalnya kan jauh dari Botanya Seandainya ke Bukin Lawang Karena kan banyak turis turis Apa lebih suka cewek lokal apa? Yang luar negeri Ya sukanya yang lokal Cuma mata ketujuhnya keturis Haa? Ambul-tambu Ya pastilah kita Kalau makin normal Ya kalau turis itu Bisa kan Jemur cawut itu dijemuran Kalau tulis jemur cawut itu sekarang dipakai Oh berarti turis yang ceci-ceci itu? Jemur berarti dia Menang badannya dia putih Jenggernya coklat juga Sama dia Pak Gak gua tuh bang Enggak Agak-agak Geri-geri gitu Ada memang Ada yang mudel besar Sama kita itu lebih tingginya Itu taruh gak berlintasiin Kalau yang kecil-kecil ya berarti berani bang Kalau yang besar gitu Leper Leper Sebelahnya yang mudel-mudelnya Besar aja bang Kebulan tangannya Tampu bang Boleh lah Tampu semua ya Nase kurang non Gak bang nasinya gak kurang Kelebihan bang Ini aja Nanti jam 11 Baru makan Minum obat Gimana Gak di warung Biasanya bang gak pernah di rumah ya Di larang rumah Baru bengkel larang rumah Baru pulang Biasanya bang dimana bang Di warung Yang terkuat Oh iya Kakakku Kamu wawah Ngapain bang sana bang Biasanya ngecapi Oke Sangku Ngeslot Ngeslot Kita kan kerja capi harusnya ini Mbah Kekerja kerja waktu Bang Otomatis tamat Pendapat Abang untuk Orang-orang yang main Jodi online ini bang Jodi online Ya ngapain lah Udah pasti Udah pasti rungkat Iya ya Pernah bang ngerasain bang Ada Rupanya yang menang Menang bener aja Nanti itu buat Kita carikan main Iya ya Lama-lama ya drop Jodi online Menang main apa bang Bagus ya Ya yang benar-benar Kalau memang kalian Ya main perempuan Tulis Jadi Jadi bang Kerusakan laki-laki itu adalah Berjudi Siapa Wanita Apa lagi apa Narkoba Tata Narkoba ya Narkoba iyalah Yang merusak laki-laki itu Narkoba Judi Wanita Apa lagi Narkoba Iya Ada lagi Mabung-mabungan nggak Nggak ya Nggak ya Ya Jujur aja Bisa abang-abungan dari gelajang dulu Tapi nggak rusak ya kan bang Tapi bang Anak itu bahagia Aku pernah Bahagia Pernanya Minuman apa Mabung-mabungan Ya minuman Apa gitu kan Minuman Tapi bang Kawaku kan minuman nggak mabung Jadi Di kapal mabung Oh iya Sama aku punya Abang juga Dia kan nengoklah musim Ada musim ombak gitu Buat Buat Nanti nggak lama nanti Mulai ini Mukanya merah Mabung 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 kan udah banyak Banyak ini Mabung ada tiga jenis Lebih mungkin Mabung Apa tadi Minuman Mabung janda Narkoba Mabung janda Mabung janda Mabung cinta nggak Mabung cinta Banyak kali mabung ini Intinya laki-laki memang harus punya mainan Kalau kita terlalu culun Jadi orang laki-laki pun dinyek Sama Kita di rendahkan istri Sama orang lain pun Jadi abang mainannya apa? Di pergaulan Ya mainannya sama kawan-kawan gitu Sama kawan-kawan Sama kawan-kawan gabung Nong bang Iyalah bang Untuk hobi lah ya Mancing-mancing kek Cuman dalam Ada takaran posisi yang Jangan sampai mengganggu rumah tanggal Kita udah beritahu Ada bang Boleh bang? Iya siap Gak bisa aja Gak waktu lah ya bang ya Kemanapun kita Untuk hobi kita tadi Yang penting yang dulu materi aman Kita siapkan dulu Ijin dulu sama istri Ada izinnya Kalau kita berapa Tumben waris abang nih Tapi kalau main cewek Cuman izinnya bang Aku bilang ada Laki-laki 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 Berserikat Tidak Sebetulnya Berserikat Masalah Masalah Spekulasi Udah Itu 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 Boleh Itu itu kan dia berpikir laki-lakinya mau baik itu pun bohong bang ya itu pun padahal itu gak betul jadi ya guys buat itu perupan yang lakinya gak ini ya bang ibu kan udah berpengalaman udah dari tahun 1826 dulu kok udah bermasalah jadi merti tetangga badu gar-gar apa gara-gara utang pinjol gara-gara utang rentenir gara-gara cerian ini udah banyak banyak pinjol bang ya kerja-kerja helem-helem wit-wit perempuan udah berseliwuran yang penting kita jadi laki-laki bertanggung jawab dengan keluarga bang iya kita siapkan di rumah tangga udah aman adem ayem ada duit sisa jadulannya tips-tips dalam rumah tangga bang istri kita baru jauh harus tau sih kemana tapi aktif di bel istri ngebel walaupun pak ayah pesa berhenti ngangkat jadi walaupun ini sering ngebel kalau kita berhenti untuk berbohong ya om untuk mengangkat walaupun berbohong sampe mana sampe si bang bulan mo lo gak tau udah masih lu gemauan misalnya kita misalnya nih gak kita lah misalnya ada orang masih sama cewek misalnya kok sama cewek kok masih lomot-lomotan bini menelepon kok berhenti dulu jangan mendesak kalau gitu ya tapi kalau lagi mabuk bang gak bisa lah bang apalagi pak masih udah ulang ampli menelepon keter bang ya ntar dulu deh ini maki payah ininya padahal dari mulutnya kan bang trik yang ampun membohong istri itu apa bang anjir kenapa kau tanya itu kenapa kau tanya ya engga kenapa kan kita kan dari tadi bahas rumah tangga gitu kan oh ada niat membohong istri ya engga bukan niat maksudnya kan dari tadi kan bahas seperti itu kan tapi istri gak terbohongi oh gak terbohongi dia tau aja ya bang dia punya piling gitu saya tau ayam-ayam jam dia tau jam berapa dia ke pokok itu namanya naludi kita gak basic kita aja dia gak perlu tau dari mana-mana piling baru dia nyari informasi ini bang piling piring kalau orang celok kan ngomongnya piling tapi perempuan katanya nalurnya kuat bang tapi di sekitarku di luar sana banyak juga perempuan yang salah cari pasangan itu ada pilingnya kuat perempuan pun lebih pandi menutupi tentang itu oh lebih pandi daripada kita kita ini lebih aku percaya aku percaya aku percaya kenapa aku percaya aku udah mengalami banyak perempuan perempuan aku juga aku juga kalau kau bukan pilingmu yang kuat napsumu yang kuat jangan jalan Mbak Susi kayak gini abis kamu pernah dibawangin Mbak Susi bang enggak pernah takut abang diliri pernah juga makasih bang makasih bang air putih atau air ini makasih bang air kelapa bang jadi ini bang banyak juga ini yang mana bang ini yang mana bang yang mana ini yang itu masih bersemua ini belum bersemua lagi-lagi jadi kan bang aku kan pernah gak kenal sama cewek ini bang iya dia itu pas tukanya ini suka sama cowok itu ini kayak mana yang rajut colat pekerja keras iya formalitas itu gak keras enggak pelik keras tapi dia bawanya yang ini nah tapi kenapa yang dia pas ada jumpa ini yang dia mau tapi ditolak sama dia karena kurang ganteng bang satu lagi tapi cewek itu gak pernah sebut kayak harus ganteng gak pernah malah ada pesan pertama pesan pertama memang gitu langsung ini kayak kayak awa sendiri nyadar orang jelek gak di bawah standar lah muka gitu tapi karena pedi karena tadi pedi yakin ugal-ugalan itu jadi orang suka nengoknya tapi apa yang nyadar ya iya menyadari menyadari tapi musik sedih sedih cemana bang orang jelek itu jangan berpikir begitu ke jelek bergaul ke masyarakat itu kita merasa gak hendus apa siapa enggak orang jelek itu harus pede pede ya wislah aku jelek jelek sekalian lah kayak gitu lah yang terjadi ya terjadi aja ini jumpa sama cewek harus gini-gini enggak ya kayak gini aku gini berarti udah diganti dari kawan-kawan pun kita pilih gak semua kawan-kawan itu semua ini banyak ada juga yang menjembuskan gini-gini ada juga yang dia memang betul membuka kawan kalau apa aku tuh kawan-kawan gue jelek-jelek semua makanya kami semua pede berarti untuk meningkatkan kepedean salah satunya cari kawan yang jelek juga jelek juga gak pede aja kalau bahas aku ya ini uslah kira kima eh begitu ya terserah terserah aku memang kayak gini aku mau dipermakin ini ya bajunya dia enggak ya enggak 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 berarti orang jelek kalau menurut cerita abang itu lebih terbuka lebih jujur lah ya kan gak ada yang tutup-tutup padahal kan muka kita ini diciptakan sama yang di atas itu paling sejengkelan meter perseginya kok bisa itu ada orang ganteng orang jelek apa diskriminasi tapi kalau menurut abang tapi kalau menurut itu relatif sih bang orang mandang mandang dia ganteng mandang itu tuh tergantung orang ya kan iya karena selera kita beda lu bang kayak selera nampak satu orang mandang eh si Jakul mandang lintang ganteng berarti Jakul suka macet kan eh bisa lintang kau suka enggak sama dia enggak kalau kalian suka jadian aja sekarang hahaha Bang Sipang udah terbukti anaknya udah dua anak Bang Debo udah dua oh aku belum oh siap siap ada bolos tampung mah tapi memang betul orang jelek ini kalau dia itu penghibur ini sudah pecah cantik pelawak itu padanya satu makanya tadi juga relatif 80% pelawak itu penanggirannya jadi karakter dia kan ada juga yang ganteng Andika Perancara Ulani cuman kurang lucu Andika lucu Andika Andika pisternya pak oh iya Surya pun ganteng hilang yang bisa menirukan suara kenalan Surya Surya oh hilang dirga oh iya itu ngerti dia tuh itu ngapain dia kan dia kan dia bisa hidurkan suara berapa toko apa pelawak dia iya tapi itu inilah wawasan untuk masyarakat semua untuk memang yalu dia bangga dengan inginya ah dengan gini aja dia udah orang besar pelawak besar gitu lah tidak ada yang ganteng memang itu pelawak favorit abang selalu Kadir pelawak favorit iya gak banyak dia ini satu gogong trimula karena dia gak lucu karena dia gak lucu ya tapi dia disukai banyak orang kalau misalnya dia gak lucu itu gogon itu dengan kayaknya tapi dia gogon yang warnanya rambutnya yang selalu pakai pirang-pirang ada di sini satu satu gogon satu lagi ada lah itu pokoknya dia gak lucu di trimula berangkat dari trimula kayak aku ngomong itu jadi satu-satu lah tujuan hidup abang abang kenapa masih milih hidup ketika gak hidup belum karena kematian itu mengerikan bang belum siap untuk mati mengerikan kematian itu bang walaupun kita gak kekal kan bang tapi walaupun kadang kita pasti aku ini semua jabar sakit serta mati ya bang aku selain terpikir walaupun mati sedampang itu walaupun aku selain terpikir ini mati rasanya dulu kadang-kadang mikir ngomongnya walaupun yang pakai naneh udah tua udah lagi mati belum tentu besok kita baik-baik aja kalau bang Ertan kenapa apanya tadi pertanyaan lebih milih masih hidup ketimbang tergantung ini bang kondisi saat ini kalau dulu mungkin waktu masih lajang belum siap ya kan kita kan masih apa masih muda lah kalau sekarang sebenernya punya anak yang dipikirkan masih anak bang anak itu lagi bang oh iya siap tapi bang itu apa bang pemikiran kita pasti beda bang nanti kalau kita udah tua perlu ditanya abang kenapa abang abang pasti lebih milih mati oh gitu kalau misalnya abang udah usia 80 ke atas kalau iya pasti sakit-sakitannya abang pasti milih mati karena apa abang pun bunyanya bang rasanya udah capek udah capek udah gak punya kawan gitu loh kalau sekarang mungkin kita masih sayang keluarga ya kan bang Geboy anak belum besar yang kedua juga takut nyusahin keluarga jadi ini sebenernya tertawa nih dari abang abang Geboy tapi kalau awak tadi tanya apa tujuan hidup gak banyak karena awak gak takut mati itu tujuan hidup awak gak takut mati memang tujuan hidup manusia itu ya mati cuma belum mati kalau bisa kita tadi ya berguna baginya nah itu pertanyaan kedua itu bang eh tujuan hidup dari Geboy ntar tujuan hidup geboy simpel kali gak takut mati aku serius karena memang bakal mati dia lucu aku jamnya serius dia lucu dong temennya kalau bisa sebelum mati ini kalau bisa karena balik kita jalani cerita-cerita mati bang ini si Jakul katanya kalau bisa Jakul kok gak masuk di tv masuk di tv aku masuk kalau bisa dia katanya mati sebelum tua bang dia pengennya mati sebelum tua kenapa gitu berbicara kemu karena ini bang mati sebelum tua itu sebelum menurut lagi bang menurut tu itu gimana itu kan apa gak apa itu kayak namanya kemutan juga gak ada tau tuh tapi selama ini memang aku gak ada beban pikiran gitu jadi itu gak terpikirkan jadi gini kalau kamu punya tujuan mas ya kalau ada tujuan kalau tujuan itu udah pasti punya tujuan itu udah pasti ya kan aku gak mati titik nah ini yang dipermasalahkan ini gini kalau lah kita sampai tua sampai tua di hari tua itu nanti Jakul cerita deh ini dari kamera di hari tua itu kita masih tapi kita gak berguna sama orang itu yang enak penyesalan apalagi gak berguna bagi tua dan kita semakin misain jadi dari nol sampai 100% lah sejauh ini seberapa berguna hidup anda masih itu kalau itu aku bagi keluarga bagi keluarga bagi keluarga oh iya iya itu kan kawan-kawan yang menilai kalau kita yang bilang gini oh aku udah gini itu namanya sok sok mantep ada kan gue gitu jadi tujuan abang apa tadi berjalanin dopa kenapa aku kan moderator ya aku moderator jika pertanyaan ini saya kembalikan ke anda bagaimana jawaban anda tujuan anda itu oh dari bacaan nyata serah hahaha iya tuh tapi dia ini mau dimati kok ini operasi mentonia ya iya iya udah semua mau mana ya jujur ruang operasi 9 kali gitu wak ya kata orang emak-emak itu kan mau enggak video udah disuntik sini sampai 3 kali operasi melahirkan dari sini gitu apa udah 6 kali apa dari sini oh yang dari belakang itu oke sakit didebak video udah terlalu panjang guys jadi kita terakhir bahas inilah keseriusan abang ini abang ini lagi viral di facebook iya 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 dan dulu sih viral sih sebenernya cuma viral di facebook terus kita buat acara yang 2019 kita pertama cuma 2019 ya bang riwet riwet ya abang bilang dulu itu riwet abang bilang itu riwet yang disuruh nulis aku bang yang disuruh nulis aku bang yang disuruh ngedit aku bang jadi semuanya itu aku jadi gini awalnya itu bang gini awalnya itu kan kumpul tuh kan kumpul udah ditentukan siapa-siapa aja jadi tapi begitu eksekusi ini kan udah mengejar beberapa tahun gitu loh kameramen ada orangnya oh iya ini ada orangnya terakhir kami semua terakhir semua saya sama aja ngakali kan ngakali kan walaupun awal teman aku gak ngakali iya abang kan tamu disitu kan iya abang kan tamu disitu kan iya abang kan tamu disitu kan iya abang kebo juga tamu di chatin dia pun sama bang sopoh sih kira-kira iya betul-betul iya lambet karena belum kenal bang kebo dia kayak gitu orangnya kalau belum kenal gak mau dia tuh tapi kalau udah kenal jangan akrab siapapun itu dia ombus ombus ya siapapun itu tapi kawan-kawan pabrikku bang banyak kali yang kenal bang kebo iya ini yang mencari iya bukak iya bukak bukak aku tau iya siapapun tadi kita cerita cerita kawan-kawan pabriku banyak kali yang kenal ini iya bukak bukak bilang aku kenal lo ini sama orangnya aku bilang beneran gak percaya gak percaya tapi bang putut sama bengebo ya apa namanya eh panjol ini diantara bang grupoan mba nuka tinggal lintang jadi kita aja cuman tingkat kepediannya tingkat ini kita satu mungkin cewek tadi kesan pertamanya kita kan berhati-hati kita bronya gini kayak ngomong enggak ya nanti benilai ya kalau terlalu pedih juga enggak cukup bagus ya kita nggak usah menunjukkan kita itu siapa ini akan menjadi sepuluh video karena sikit-sikit ini jadinya terakhir untuk rilis kalau jumpa setabat pakai sepatu pilihan saya punya ikeran saya sebelumnya cuci apa itu enggak malu memang itu iya betul 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 pakai apa itu berdok sepuluh intinya apa adanya bang ya iya kalau kalian ngambil kerang atau ikan jual di sini pakai apa itu berdok aku kehinai kalau punya pakai kalau enggak punya jangan dipunyain kalau dia suka enggak perlu dipaksa ya karena itu memang kita jadi enggak bisa dipaksa jadi orang lain ini keteknya bolong baju mungkin mabuk getah-getah ya kan bang keteknya solar sikat sikat pasti kalau dia memang udah mau ya bang karena lama enggak kena gesut dulu lumutan itu patah dilap dulu oke lah videonya sampai sini aja lah panjang kali kita cerita-cerita ya kan tadi padahal terakhir di konten kreator tadi kan ya terakhir video bang lagi viral ya kan sedang lah bang emang pada dari dulu viral sempet sempet bang Eboy sempet dua tahun atau tiga tahun hilang tuh hilang karena gak punya hape bang kemunculan kembali sosok bang Eboy karena hape rusak rutin ada lagi tapi sayangnya enggak kenal dari awal coba kalau kenal-kenal gak langsung bisa direporasi semoga kedepannya sahabat ponsel menjadi brand ambassador bang Eboy jadi brand ambassador kenal ketahuan apa namanya ponsel jadi kalau butuh hape butuh pulsa ala bojo kan nelfon walah udah sampai sini aja video bang jupan oh iya bojo yang nelfon tapi udah bang jupan sampai sini gak panjang bang jupan bang angkat bang jupan angkat bang jupan lo gak boleh berbohong lo berbohong lo berbohong lo berbohong lo berbohong lo berbohong lo ya iya udah mau pulang nih kalau kita dengerkan tanda-tanda koti lah bang koti ah leang udah di jalan eh si aku manggung bojo aku gak iang lu udah di jalan kalau di kontor aku gak ada petang ya iya sampai rumah ini nah ini beli sini komentar bang terakhir bang komentar yang paling gak seneng di konten abang kadang dia ada berbohong ke ini kan konten bang kayak boleh selama ini iki loh apa jenengnya hmm berbohong purnung resmi ya kan karena situasi ya memang hari-hari kayak gitu jadi ada yang gak suka kadang dia berbohong terlalu gini dibelokkan ke agama kayak gini hmm kadang ada yang terlalu sensitif gitu ya kan padahal itu semen konten ada gitu memang kadang terlalu bawa-bawa agama terlalu agama ke ahli dia memang kadang ada kayak gitu padahal gak ada niat kita untuk kayak situ bang kalau urusan misalnya urusan keimanan itu ya masing-masing dari kita kalau usah kita sebagai komentar kita egois seolah gak suka gak usah gak bisa juga gak bisa juga gitu ya jadi kalau memang dia mau nonton yang konten yang bagus yang tidak seperti apa tidak senang kata-katanya ya silahkan nonton yang selama-selama yang merupakan eda kan gitu bang kalau dia pengen belajar ini tentangnya tutorial kalau dia gak mau yang nonton konten kita ya udah bosan sewot gitu ya bang ya hari-hari kita burang di ruangan yang komentar itu tetep kayak gitunya banyak soalnya kan gak semua itu bawa-bawa agama ya kan banyak juga sosial yang bawa-bawa agama menalah kan kita memang yang menerima nasihat itu ya bang kita sadar itu kita tahu ya tapi kayaknya masih batas-batas wajar sih boleh bawa agama tapi jangan terlalu karena yang terlalu kepala kayak gini bang kadang yang komentar pedas itu kadang kehidupan dia ya iya cuman gitu kita aja gitu loh maksudnya dia masih ada masalah jadi ngetik komentar ini terlalu ganteng tapi gak tau juga bang karena mungkin layarnya dia error bisa juga gak mungkin gak mungkin ya kan tapi tadi kalau misalnya komentarnya pedas minumnya mana bang? itu R2G tadi lah kalau beres minum bang? bener hahaha enggak habis